Aldila Jelita gugat cerai Indra Bekti, akui sudah tak tahan hidup bersama. Istri presenter Indra Bekti, Aldila Jelita mengaku telah mantap bercerai dengan suaminya. Hal ini dibenarkan oleh pengacaranya, Milano Lubis yang mengatakan telah mengirimkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perhari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berpisah dengan Bekti. Lagi proses, kata Milano, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Dari pengakuan kliennya, Milano membeberkan bahwa Aldila sudah tidak memiliki prinsip yang sama dan tidak lagi sanggup bersama Indra Bekti. Karena itu dirinya mantap mengajukan cerai, bahkan gugatan cerai yang dikirim juga sudah disepakati. Hak asuk anak disepakati ada di Dila untuk perihal harta gonogini nanti dibagi dua. Akan diserahkan kembali ke mereka apakah nantinya diserahkan ke anak yang pasti dibagi dua dulu, jelasnya. Milano menegaskan, keduanya sepakat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Menurutnya, Indra dan Aldila sepakat untuk bercerai tanpa konsultasi dengan pihak manapun. Dila malam telepon, paginya kita ketemu, abis itu ketemu Bekti yaudah mereka sepakat. Kesepakatannya sudah ada kok, lanjut Milano. Tak hanya itu, Aldila juga siap dengan penilaian publik yang diakuinya akan menimbulkan kontroversi terhadap dirinya. Mengingat, Bekti baru saja pulang dari rumah sakit dan sedang masa proses penyembuhan. Saya sudah sampaikan ke Dila, yang diserang pasti kamu. Karenakan pasca kemarin mereka minta donasilah segala macam. Saya sudah tahulah publik pasti gitu, karena Bekti sakit, penghasilan kurang dan Dila ninggalin. Enggak, enggak seperti itu. Saya pastikan tidak seperti itu, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!